Usai debat kedua pemilihan presiden dan wakil presiden 2019, tim kampanye nasional dan badan pemenangan nasional masing-masing kandidat saling bakulisan membahas performa masing-masing jagoan. Salah satu tema yang memanaskan tensi debat adalah saat kedua calon presiden menyampaikan komitmen dan strategi pelaksanaan reformasi agraria. Pada debat tersebut, Capres Nomor Urut 01 Joko Widodo menyampaikan kepada publik bahwa Capres Nomor Urut 02 Prabowo Subianto memiliki ratusan ribu hektare lahan di Kalimantan Timur dan Aceh Tengah. Prabowo memiliki lahan yang sangat luas di Kalimantan Timur. Mohon maaf. Sebesar 220 ribu hektare. Juga di Aceh Tengah, 120 ribu hektare. Saya hanya ingin menyampaikan bahwa, bahwa, bahwa pembagian-pembagian seperti ini tidak dilakukan masa pemerintahan saya. Melihat hal tersebut, BPN mengatakan bahwa Jokowi telah menyerang secara personal terhadap Prabowo. Selain itu, BPN juga menyetir data Capres Nomor Urut 01 saat menyebutkan tidak terjadi konflik agraria di tanah air. Tapi saya punya catatan penting, pemimpin itu yang paling penting terutama di arena publik adalah kejujuran. Dan malam ini saya harus mengatakan bahwa pemimpin tertinggi kita tidak memberikan keteladanan dalam rusak kejujuran. Banyak sekali data-data yang asal klaim, padahal sebetulnya kita dengan gampang membuktikan bahwa klaim-klaim itu salah. Pernyataan Sudirma Syed ini langsung ditepis oleh Kubu Tim Kampanye Nasional Paslon Nomor Urut 01. Saya tidak setuju dengan pernyataan itu. Mengatakan bahwa pemimpin kami adalah pemimpin yang pembohong. Ini suatu pernyataan yang menyesatkan itu. Ini perlu diklarifikasi lebih jauh. Pernyataan-pernyataan tadi sangat clear apa yang disampaikan oleh Presiden. Oleh Pak Jokowi, maaf. Jadi jangan begitu caranya. Seolah-olah menyebarkan kebohongan. Ini sebuah dusta ini. Ini saya harus berani mengatakan seperti itu. Adapun pihak TKN juga mengapresiasi Capres Prabowo Subianto yang mengaku memiliki hak guna usaha ratusan ribu hektare lahan dan siap mengembalikan tanah tersebut untuk negara jika diminta. Tanah yang katanya saya kuasai ratusan ribu di beberapa tempat itu benar, tapi itu adalah HGU. Itu adalah milik negara. Jadi setiap saat, setiap saat negara bisa ambil kembali dan kalau untuk negara saya rela mengembalikan itu semua. Tapi daripada jatuh ke orang asing, lebih baik saya yang kelola. Karena saya nasionalis dan patrion. Terima kasih. Di Lahan Tika, Hafid Rangga melaporkan untuk NET.